Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat tri, sahabat setia IT Fiktif Dimana teman-teman jaringan kalian pastinya udah kayak najal ya Udah gak jelas banget sumpah Tenang aja sahabat tri kalian jangan panik men Karena sekarang IT Fiktif sudah kembali update APN A3 tercepat dan paling stabil Agar jaringan kalian disana kembali lancar jaya Biar tidak panjang lebar teman-teman langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini ben Oke langsung aja Di bagian jaringan data kalian tekan lama Kemudian disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 teman-teman Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya Kemudian yang paling bawah disitu ada baca nama titik asis atau APN Dan kalian tekan Dan yoo 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 Mantap banget teman-teman Jadi APN A3 tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui Tolong diperhatikan baik-baik men Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini ya 3 update Untuk di bagian nama diperhatikan baik-baik seperti itu Kemudian untuk di bagian APN-nya disini silahkan wajib banget bisa makan Yaitu internet.tl2.lt Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Ada rekan-rekan kita yang nanya Bang ini sepertinya sudah di bang kemarin-kemarinnya gitu kan Betul dan Mimin jelaskan ketika APN itu di update Tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah tidak Artinya ada beberapa item yang memang vital Enggak sembarangan dapat dirubah Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Yang nantinya akan diperbarui Seperti itu men Oke sudah ya Kemudian untuk di bagian proxy-nya Kosongin Port-nya kosongin Nama pengguna kosongin Ketasandinya kosongin teman-teman Nah untuk di bagian server-nya Disini silahkan wajib banget men Disamakan Yaitu 89.97.150.251 Perlu di informasikan Apabila ada APN yang sudah expired Maka segera hubungi pihak Mimin Agar nanti di update oleh Mimin Tanda-tanda dari APN itu expired Biasanya speed-nya udah kerasa down Udah kerasa lemot begitu Biasanya Jadi kira-kira sendiri seperti apa di wilayah kalian Kemudian untuk di bagian MMSC-nya Silahkan wajib banget disamakan Yaitu Http.2-2 MMSC.tl2.lt garis miring oke kapten kita next ya, sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS nya, silahkan disini wajib banget disamakan yaitu 51.161.56.52 dijamin kapten ya jaringan tri kalian yang sudah cacingan sebelumnya akan kembali seperti badai karena ITVT bukan channel sembarangan kemudian untuk di bagian port MMS nya, silahkan wajib disamakan yaitu 8.0 untuk di bagian port MMS nya oke teman-teman, kemudian untuk di bagian MCC nya disini biarkan saja tidak boleh dioprak upgrade karena disitu sudah ada secara otomatis dan untuk di bagian MMS nya juga lebih rentan tidak boleh ada perubahan meskipun tidak sama khawatir takut datanya tidak muncul ataupun balik lagi ke APN yang pertama intinya jangan sampai dirubah kemudian untuk di bagian jenis autentikasi nya teman-teman kalian pilih yang paling bawah seperti itu oke, kemudian untuk di bagian jenis HP nya disini silahkan wajib banget disamakan yaitu default dan shuffle bila mana tampilannya berbeda di HP kalian tenang aja kapten karena kalian bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi contohnya ada di layar itu teman-teman ingat itu bukan tanda titik tapi tanda koma jangan sampai salah dalam proses pengetikannya sedangkan untuk di bagian protokol APN nya kunci di IPv4 seperti ini dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya teman-teman kunci di IPv4 seperti ini teman-teman oke langsung aja kita tekan selesai di putuk bagian kanan atas lalu kemudian kita simpan dan yoo 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 mantap banget teman-teman jadi APN F3 tercepat dan rating stabil berhasil diperbarui langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini oke sahabat 3 wow bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik men di bagian downloadnya disini tembus di angka 40,4 mbps sedangkan untuk di bagian uploadnya disini bermain di angka 25,7 mbps kemudian disusul di bagian pingnya bermain di angka 15 ms mungkin hanya ini yang bisa mimin berikan dan bagikan buat kalian semoga bermanfaat dan pastinya membantu next video Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati